GENOSIDA Genosida yang dilakukan Israel ke Palestina belum usai. Saudara kita di sana semakin kebingungan cari hewan kurban untuk Indo-Adha tahun ini, karena harganya yang meningkat tajam. Ini alasan kenapa harga hewan kurban di Palestina gak bersahabat. Pertama, tingkat kemiskinan melonjak menjadi 58,4 persen. Kedua, individu yang tidak bekerja berjumlah lebih dari 300 ribu orang. Ketiga, ketersediaan hewan kurban di sana sangat terbatas karena peternakan mengalami kerusakan, sehingga saudara kita di Palestina harus import hewan kurban dari negara seperti India dan Mesir dengan biaya yang sangat tinggi. Keempat, perang yang berkepanjangan memperparah krisis perekonomian di Palestina, sehingga produk domestik bruto di sana menurun dan nilai tukar uangnya pun semakin tinggi. Meskipun begitu, ini kesempatan emas kita untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan mencari ridonya Allah. Bayangin deh, betapa pentingnya kalau kita kurban untuk saudara di Palestina. Akan ada banyak orang kelaparan yang bisa makan dan terpenuhi kebutuhan gizinya. Selain itu, pengadaan daging kurban frozen juga dapat membantu ketahanan pangan jangka panjang, sehingga kesehatan mereka pun terjaga di kondisi yang serba sulit ini. Saudara kita di sana sangat membutuhkan uluran tangan kita di idu adha tahun ini, karena kurbanmu adalah senyumannya. Sampaikan kurbanmu untuk Gaza sekarang! Terima kasih telah menonton!